Sekarang kita bahas nomor 2 Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponen berikut ini Ini adalah pangkat 3 eksponennya Langkah pertama, ini kita jadikan pokoknya jadi sama 49 adalah 7 kuadrat Jadi 1 per 49 Ini bisa kita ubah menjadi 1 per 7 kuadrat Bisa kita ubah menjadi 7 pangkat min 2 Jadi ini nanti akan menjadi 7 pangkat 3 7 pangkat X pangkat 3 7 pangkat X pangkat 3 Minus X kuadrat Minus 6 X Minus 2 Lebih kecil daripada 7 pangkat min 2 Kita perhatikan pokoknya disini 7 Ini adalah pokok Atau bis Kalau pokoknya pangkat 7 Nanti tandanya tidak usah dirubah Kalau misalnya ini pokoknya antara 0 sampai 1 Ya, 0 lebih kecil dari pokok Lebih kecil dari 1 Misalnya ini pecan, tandanya Ngedepnya harus dirubah Ya, jadi ini tetap X pangkat 3 Minus X kuadrat Minus 6 X Min 2 Ya, lebih kecil dari Min 2 Nah, ini Enak karena bisa kita coret Walaupun pangkat 3 Nah, ini bisa kita coret Jadi lebih enak dilihatnya Ya Kemudian ini akan menjadi X pangkat 3 Minus X Minus 6 X Lebih kecil dari 0 Akan lebih enak Kalau X-nya kita keluarkan Ya, disini X kuadrat Minus Nah, ini kuadrat ya Minus X Minus 6 Ya, lebih kecil dari 0 Nah, ini kita faktorkan Ya X-nya ini tetap saja di luar Ya, jadi ini akan menjadi X Disini akan menjadi X Disini minus 3 Disini plus 2 Ya, jadi lebih kecil dari 0 Jadi jawab Nanti titiknya yang kita analisa Ada 3 ya X sama dengan 0 Kemudian disini X sama dengan 3 Dan disini adalah X sama dengan min 2 Jadi ada 3 titik Ya, jadi disini adalah min 2 Disini 0 ya 0 Disini min 2 Dan disini 3 1 2 3 Ya, disini 3 Ya, secara umum sebenarnya bentuk grafik pangkat 3 Ya, untuk menentukan plus minus-nya Ya, gambarnya sebenarnya skate-nya seperti ini Naik Turun Terus naik lagi Ya, dari sini Dapat kita Apa Yang diinginkan kan kurang dari 0 Ya, itu yang negatif Yang negatif itu daerah sini Ya, ini adalah daerah negatif Bisa kita cek nanti ya Misalnya Pingin ngecek Disini bukan Nah, disini akan daerah negatif lagi Nah, karena disini Pertidak samaan yang lebih kecil Yang tidak ada sama dengannya Ini masing-masing lubang Masing-masing lubang Nah, kalau merasa Pingin ngecek Ya, ngeceknya di titik yang mudah saja Di titik yang mudah saja Yaitu Satu Disini satu itu Enak untuk ngecek Memenuhi enggak Ya, jadi satu Dalam kurung Satu kuadrat adalah satu Dikurangi satu Dikurangi enam Apa benar Lebih kecil dari nol Ya, disini satu Ya, disini min enam Ya, lebih kecil dari nol Min enam jelas lebih kecil dari nol Dan ini adalah daerah yang benar Ya, jadi Kalau misalnya ragu-ragu ngeceknya gitu Kalau disini oke Disini pasti tidak oke Dan disini pasti oke Jadi, berselang-seling Biasanya Jadi, kalau ini jawaban Ini bukan jawaban Ini jawaban lagi Terus kembali Ini bukan jawaban Ya, jadi Satu saja kita cek Ya, yang lain ngikuti Ya Ini jawaban Ini bukan Ini jawaban Ya, disini pasti bukan Jadi Jadi, bergantian min plusnya ya Min, disini plus Ya, disini min, disini plus Jadi, cepatnya Lebih enak Kalau sebenarnya Memahami Pangkat tiga itu Grafiknya seperti ini Naik, turun, naik lagi Jadi, umuran penyelesaiannya Umuran penyelesaiannya Jawaban akhirnya Variable yang kita gunakan adalah Variable X Ya, ini keterangan variable Terus ini pembatas Jadi Karena disini jawaban Jadi, langsung saja X lebih kecil dari Min 2 Ya Atau Ya X Nah Dari 0 ya Dari 0 Lebih kecil dari X Lebih kecil dari 3, X elemen Real Biasanya dilengkapi gitu Kurung-kurawal tutup Inilah jawaban akhir yang Kita cari